Kita ke informasi lain, Ratna Sarumpahit memutuskan tidak mengajukan banding atas ponis 2 tahun penjara yang dibacakan hakim di pengadilan negeri Jakarta Selatan, kami selalu. Menurut Desmi Hardi, ada beberapa alasan Ratna tidak mengajukan banding. Salah satunya, karena masa hukuman yang telah dijalani Ratna telah dilalui selama 9 bulan. Dan mengenai kasusnya sendiri, Desmi Hardi mengaku masih merasa keberatan dengan pasal yang disangkakan, yakni membuat keonaran. Dia menyebut tidak ada keonaran yang terjadi akibat perbuatan kliennya. Ratna Sarumpahit diketahui di ponis 2 tahun penjara. Hakim menyatakan Ratna terbukti bersalah menyebarkan kabar bohong tentang penganiayaan dirinya. Setelah beberapa pertimbangan tadi kami berikan, baik pertimbangan hukum maupun pertimbangan yang menghukum, terutama terhadap masa hukuman yang akan dijalani oleh ibu dan dipotong lagi masa tahanan, maka kami tadi dan beliau juga memutuskan bahwa beliau tidak akan mengajukan banding. Namun juga karena masih waktunya sampai kita masih berikan kesempatan sampai besok, kita juga melihat nanti bagaimana sikap dari tim kejaksaan sendiri apakah mengajukan banding untuk perkara ini. Tapi dari sisi ibu, dari sisi kami penyesal itu bahwa terhadap kasus ibu ini kita tidak akan mengajukan banding ini.